Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Masih bersama kami Sukamto Sastro Demojo Channel Hari ini kita coba akan mengajak Ia berrefleksi diri Muhassabah diri Dalam sebuah tema bahasan Murukobah Mungkin ada yang bertanya sih Apa sih Murukobah Dalam konsep ini kita mencoba Menyamakan frame persepsi bahwa Murukobah itu Di dalam posisi diri ini Pikiran ini Jiwa ini Selalu dalam pengawasan Allah Ya Selalu dalam pengawasan Allah Ketika seseorang merasa Melakukan tindakan Diawasi sama Allah Sama Tuhan yang maasa Sama Sang Murbeng Dumadi Maka bisa dipastikan bahwa Orang tersebut akan lebih terarah Tindakannya Orang itu akan lebih terukur perilakunya Orang tersebut itu akan lebih lemah Lumbut ketika melakukan interaksi dengan manusia Karena apa? Dirinya diawasi oleh Allah Dirinya diawasi oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi beda Bila seseorang Tidak merasa dalam pengawasan Allah Maka dia menjadi liar Menjadi brutal Menjadi Orang yang super ego Ingin menjadi raja jalanan Ingin menjadi raja di masyarakatnya Atau ratu di dalam kehidupannya Maka saya katakan Ketika seseorang dalam murkobah Dalam pengawasan Allah Dipastikan Orang tersebut punya pribadi yang lebih baik Orang yang punya pribadi di atas rata-rata Karena apa? Dia punya Sang Majikan Majikannya Dia punya Sang Pengawas Dia punya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang senantiasa mencermati semua perilakunya Yang mencermati semua Aktifitas tangan Pikiran Lesan Dan segala onredil badan Itu diawasi oleh Allah Maka orang yang murkobah itu Selalu di dalam otaknya bahwa Tindakan-tindakannya harus Sesuai dengan ridonya Allah Tindakan-tindakannya harus sesuai Dengan syariat-syariat Allah Tindakan dan perilakunya harus sinergi Dengan syariat yang ada Jika seseorang ini tidak lagi sinergi dengan Allah Dipastikan Otaknya mulai mesung Perilakunya mulai nakal Lesannya mulai lekoh Tindakannya mulai gerasa Karena apa? Tidak ada pengendali Tidak ada rem Tidak ada kontrol Maka bisa dipastikan orang-orang seperti ini Selalu dalam bingkai Masalah Selalu tindakan-tindakannya Pasti ada masalah Maka saya katakan Murkobah ini Menjadi pelapis Daripada kemaksiatan Murkobah ini Menjadi pelindung Dari kebengalan Murkobah ini Membuat dirinya Semakin santun Tindakannya tidak gerasa Gerusu Selalu Sesuai dengan akal nalar Sesuai dengan akal budi Sesuai dengan hal-hal yang positif Yang diridai oleh Allah Maka kata kuncinya sederhana Murkobah Selalu dalam pengawasan Allah Nah Apalagi Orang yang biasa murkobah Kadang-kadang dia harus meluangkan waktu Untuk kesendirian Untuk keterasingan Anggaplah sehari itu 24 jam Meluangkan waktu mungkin setengah jam Atau meluangkan waktu mungkin 20 menit Sekedar berkontemplasi diri Sekedar mawas diri Sejauh mana tindakan kita Sejauh mana perilaku kita Apakah kita bengal atau tidak Kita nakal atau tidak Kita bermasalah atau tidak Itu yang terjadi Maka saya katakan Orang yang senantiasa Dalam koridor-koridor ridhonya Allah Dipastikan Dia akan selamat dunia Dan selamat akhirat Jadi kita berharap semuanya Kawan-kawanku Senantiasa berkomitmen lebih Bahwa kehidupan ini Pasti silih berganti Dan tetaplah dalam pengawasan Allah Kita dalam konsep murukobah Allah mengawasi tindakan kita Allah mengawasi perilaku kita Allah melindungi kita Jadi ketika orang senantiasa diawasi Allah Dipastikan akan selamat dunia dan akhirat Terima kasih atensinya selama ini Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh